Pemirsa ratusan jemaah calon haji di Solo kembali gagal berangkat ke Tanah Suci setelah pemerintah mengumumkan pembatalan pemberangkatan jemaah calon haji tahun 2021. Sementara dua kali pembatalan haji, sejumlah jemaah yang seharusnya berangkat ke Tanah Suci pada tahun 2020 meninggal dunia. Kondisi asrama haji Rono Huda di Bayolali, Jawa Tengah terpantau sepi. Padahal saat musim haji tahun 2019 lalu, satu bulan sebelum pemberangkatan jemaah haji asrama haji Rono Huda ramai dengan beragam kegiatan. Namun saat ini kesibukan hanya nampak dilakukan oleh sejumlah petugas klinik kesehatan yang merawat pasien COVID-19. Saat pandemi, asrama haji Rono Huda dimanfaatkan untuk tempat isolasi bagi pasien COVID-19. Sementara itu, akibat pembatalan pengiriman jemaah haji tahun ini, sebanyak 505 jemaah calon haji asal Solo kembali tidak bisa berangkat ke Tanah Suci. Selama dua kali penundaan pemberangkatan jemaah calon haji di Jombang, Jawa Timur tercatat 18 jemaah meninggal dunia. Karena usianya yang telah lanjut. Jemaah yang meninggal dunia seharusnya berangkat ke Tanah Suci tahun 2020. Pihak Biro Perjalanan Ibadah Haji mempersilahkan ahli waris untuk menjadi pengganti. Namun jika jemaah tidak memiliki ahli waris, uang pendaftaran haji akan dikembalikan. Untuk yang meninggal, mereka digantikan oleh ahli warisnya. Untuk pengganti ahli waris ini menggunakan porsi yang sudah meninggal, jemaah yang sudah meninggal. Jadi tidak porsi baru bukan, tapi porsinya, porsi jemaah yang sudah meninggal tersebut dipakai oleh ahli waris. Penundaan keberangkatan jemaah haji membuat daftar tunggu haji reguler semakin lama. Pada tahun 2019, di beberapa daerah daftar tunggu haji bahkan telah mencapai 20 tahun. Pemerintah memprioritaskan jemaah haji yang tertunda di tahun 2020 dan 2021 bisa berangkat pada musim haji terdekat. Jika pemerintah harap Saudi kembali membuka pelaksanaan ibadah haji bagi seluruh umat muslim dunia. Dari Solo, Jawa Tengah dan Jombang, Jawa Timur, Tim Kontributor melaporkan.